Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang sisilah raja-raja dari Kerajaan Agung Kivan Rus Atau Ruskib bagian pertama Video ini adalah video ke-10 dari seri video Perang Rusia-Ukraina Raja pertama Kerajaan Kivan Rus atau Ruskib adalah Askol and Dir Askol dan Dir adalah penguasa Kiev yang paling awal yang tercatat dalam sejarah Kedua orang ini memerintah bersama di Kiev Askol dan Dir tahun kelahirannya tidak terlalu diketahui Tapi diperkirakan lahir pada abad ke-9 Askol dan Dir meninggal pada tahun 882 Masei Ada dua versi terkait awal Askol dan Dir memerintah Kiev Yaitu pada tahun 842 dan 862 Masei Pemerintahan Askol dan Dir berakhir pada tahun 882 Masei Askol dan Dir memerintah kepangeranan Kiev selama 40 atau 20 tahun Nama-nama Askol Nama-nama Askol Yang pertama Askol Yang kedua Askulder Atau Hiskulder Dalam bahasa Noskuno Yang ketiga Askol 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 dan Dir meninggal dunia pada tahun 882 Masei Askol dan Dir meninggal dunia pada tahun 882 Masei Karena dibunuh oleh Oleg dari Novgorod Diperkirakan meninggal dunia pada usia 60 atau 40 tahun Dan dimakamkan di kota Kiev Oleg Raja kedua dari kepangeranan Novgorod adalah Oleg Putra Salabi Oleg lahir pada tahun 850 Masei Dan meninggal pada tahun 912 Masei Oleg Oleg menjadi pangeran Novgorod pada tahun 879 Masei Dan tahta berakhir pada tahun 912 Masei Oleg menaklukkan kota Kiev dan menjadi pangeran Kiev Oleg 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 yang kemudian memindahkan ibu kota dari Novgorod ke kota Kiev Pada tahun 882 Masei Oleg 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 memerintah di Kiev mulai tahun 882 Masei Dan tahta berakhir ketika dia meninggal pada tahun 912 Masei Oleg yang memberi nama Kievan Rus pada kerajaan baru setelah dia memindahkan ibu kota Dari Novgorod ke Kiev Kata Kiev Kata Kiev merujuk pada kota Kiev Dan kata Rus merujuk nama Rurik sang pendiri dinasti Oleg memerintah Novgorod selama 33 tahun Dan memerintah Kievan Rus selama 30 tahun Nama-nama Oleg dari Novgorod adalah Yang pertama Oleg Salabi Yang kedua Yolik Salabi Yang ketiga Oleg Gu Dalam bahasa Slavia Timur kuno Yang keempat Oleg Helgi atau Oleg Helgu Nama dalam bahasa Nos kuno Yang kelima Oleg Elgabika Yang keenam Oleg Haptansson atau Oleg Aydarsson Yang ketujuh Oleg Sufar Yang kedelapan Oleg Pesci Nama dalam bahasa Roman Bizantium Yang kesembilan Oleg The Prophet atau Oleg Sang Nabi Yang kesepuluh Oleg The Sir atau Oleg Sang Pencari Ada beberapa versi tentang kematian Oleg dari Novgorod Atau Oleg dari Kiev Pada kronik utama kematian Oleg di kota Kiev Pada tahun 912 Masai Sedangkan pada kronik pertama Novgorod Oleg meninggal di Novgorod pada tahun 922 Masai Oleg dari Kiev meninggal dunia pada usia 62 atau 72 tahun Dan terdapat dua makam Oleg Yang pertama di kota Novgorod Dan yang kedua di kota Kiev Raja ketiga dari kepangeranan Agung Kiev adalah Igor Rurikovic Yang lebih dikenal sebagai Igor pertama Igor Rurikovic Lahir pada tahun 878 Masai Dan meninggal pada tahun 945 Masai Menjadi pangeran Novgorod Menggantikan ayahnya pada tahun 879 Masai Dan tahta berakhir pada tahun 945 Masai Akan tetapi karena masih kecil Kekuasaan dipegang wali raja Yaitu pamannya sendiri Oleg Setelah Oleg Setelah Oleg meninggal dunia Pada tahun 912 Igor juga menjadi Adipati Agung Kiev Pada tahun 912 Masai Dan tahta berakhir pada tahun 945 Masai Igor Rurikovic Igor Rurikovic Memerintah Novgorod Selama 66 tahun Dan memerintah Kiev Selama 33 tahun Nama-nama Igor Pertama Dari Kiev Adalah Yang pertama Igor Pertama Yang kedua Igor The All Atau Igor Yang Tua Yang ketiga Igor Lasini Dari Kiev Yang keempat Ingvar Lajini Dari Kiev Yang kelima Ingvar Rurik San Yang keenam Igor Rurikovic Yang ketujuh Igor Rurikovic Igor Rurikid Igor meninggal Karena dibunuh Oleh keluarga Drep Lian Dan dimakamkan Di Iskorosten Di Tanah Derevskaya Hingga hari ini Igor meninggal pada tahun 945 Masai Pada usia 67 tahun Raja Atau Ratu Keempat Dari Kepangeranan Agung Kiev Adalah Olga Permaisuri Dari Igor Pertama Atau Igor Rurikovic Ada dua versi Tentang Kapan tahun Kelahiran Olga Yaitu Pada tahun 890 Masai Dan 925 Masai Olga Meninggal dunia Pada tanggal 11 Juli 969 Masai Olga Olga Menjadi Pangeran Nobgorod Dan Pangeran Agung Kivan Rus Menggantikan Suaminya Sambil Menunggu anaknya Sepiatoslab Yang masih kecil Menjadi Dewasa Olga Naik Tahta Pada tahun 945 Dan Tahta Berakhir Pada tahun 960 Masai Olga Memerintah Kepangeranan Kivan Rus Selama 15 Tahun Nama-nama Olga Dari Kiev Adalah Yang pertama Poliga Bahasa Slavia Timur Lama Yang kedua Hilga Bahasa Nos Kuno Yang ketiga Algi Bahasa Lituania Kuno Yang keempat Elena Namas Telah Masuk Kristen Logat Dalam Bahasa Slavia Timur Lima Olena Nama Setelah Masuk Kristen Lokat Dalam Bahasa Roman Enam Olga Nama Yang diberikan Igor Rory Covid Setelah Menikah Menurut Kronik Utama Olga Meninggal Meninggal Karena sakit Pada tahun 1969 Masehi Segera Setelah Pengepungan Kota Oleh Pechenek Ketika Sepiato Slab Mengumumkan Rencana Untuk Memindahkan Tahtanya Ke wilayah Danuk Olga Yang sakit Meyakinkannya Untuk Tinggal bersamanya Selama Hari-hari Terakhirnya Hanya Tiga hari Kemudian Dia meninggal Dan keluarganya Serta Seluruh warga Kivanrus Menangis Olga Meninggal Pada Tanggal 11 Juli 1969 Pada Usia 79 Tahun Atau 44 Tahun Ingat Dalam Catatan Sejarah Ada dua Versi Tahun Kelahiran Olga Raja Kelima Dari Kepangeranan Agung Kivanrus Adalah Sepiato Slab Pertama Atau Sepiato Slab Igor Putra Dari Igor Pertama Atau Igor Rurik Covid Sepiato Slab Diperkirakan Lahir Pada Bulan Maret 943 Masehi Meninggal Dunia Pada Tanggal 26 Maret 972 Masehi Sepiato Slab Menjadi Pangeran Novgorod Dan Pangeran Agung Kivanrus Menggantikan Ayahnya Akan tetapi Karena Saat itu Sepiato Slab Masih kecil Maka Pemerintahannya Dijalankan Oleh Wali Raja Yaitu Ibundanya Olga Sepiato Slab Baru dinobatkan Menjadi Raja Pada tahun 945 Masehi Dan Tahta Berakhir Pada tahun 972 Masehi Sepiato Slab Memerintah secara mandiri Kepangeranan Kivanrus Selama 27 Tahun Nama-nama Sepiato Slab Dari Kip Adalah Yang Pertama Sepiato Slab Pertama Yang Kedua Sepiato Slab Pertama Igorefit Yang Ketiga Stigo Slab Atau Sepato Slab Igorefit Nama Dalam Bahasa Slavia Timur Lama Yang Keempat Sepiato Slab Igorefit Nama Dalam Bahasa Roman Yang Kelima Sepiato Slab Igorefit Nama Dalam Bahasa Rusia Yang Keempat Yang Sepiato Slab Igorefit Nama Dalam Bahasa Ukraina Yang Ketujuh Sepiato Slab Ihorfit Nama Dalam Bahasa Roman Yang Kedelapan Sepiato Slab The Brave Atau Sepiato Slab Sang Pemberani Yang Kesembilan Sepiato Slab Yang Kesepuluh Spendos Labos Khawatir Bahwa Perdamaian Dengan Sepiato Slab Tidak Akan Bertahan Lama Kaisar Bizantium Membujuk Pecenek Kan Kuria Untuk Membunuh Sepiato Slab Sebelum Dia Mencapai Gieb Hal ini Sejalan Dengan Kebijakan Yang Digariskan Oleh Konstantinus Ketujuh Porpiro Genitus Dalam The Administrandu Imperio Untuk Mengubarkan Keselisian Antara Rus Dan Pecenek Menurut Kronik Slavia Swenel Berusaha Memperingatkan Sepiato Slab Untuk Menghindari Jeram Deni Iper Tetapi Sang Pangeran Mengabekan Nasihat bijaknya Dan Disergap Dan Dibunuh Oleh Pecenek Ketika Ketika Dia Menyoba Menyeberangi Katarak Dekat Kortisia Sepiato Slab Pertama Meninggal dunia Pada Bulan Maret 972 Masai Pada Umur 30 Tahun The Primary Chronicle Melaporkan Bahwa Tengkoraknya Dibuat Menjadi Piala Oleh Pecenek Kan Raja Keenam Dari Kepangeranan Agung Kip Adalah Yaropok Pertama Atau Yaropok Pertama Sepiato Slavik Putra Dari Sepiato Slab Pertama Atau Sepiato Slab Iko Revit Yaropok Pertama Diperkirakan Lahir Antara Tahun 958 Sampai 960 Masai Meninggal Meninggal Dunia Pada Tanggal 11 Juni 978 Masai Yaropok Pertama Menjadi Pangeran Agung Kivan Rus Menggantikan Ayahnya Pada Bulan Maret 972 Masai Dan Tahta Berakhir Pada Tanggal 11 Juni 980 Masai Yaropok Pertama Memerintah Kepangeranan Kivan Rus Selama 8 Tahun Nama Nama-nama Yaropok Pertama Dari Kip Adalah Yang Pertama Yaropok Pertama Yang Kedua Yaropok Sepiato Slavik Yang Ketiga Robok Sepato Slavik Nama Dalam Slabia Timur Lama Yang Keempat Yaropok Sepiato Slavik Nama Dalam Bahasa Rusia Yang Kelima Yaropok Sepiato Slavik Nama Dalam Bahasa Ukraina Yang Keenam Yaropok Pertama Dari Kip Yaropok Yaropok Pertama Meninggal dunia Pada Tanggal 11 Juni 1980 Terbunuh Dalam Pertempuran Di Kota Rotnya Pada Usia 20 Tahun Atau 22 Tahun Pada 1044 Masei Kapurnakan Yaropok Yaroslav The Wise Memerintahkan Tulang-tulang Paman Yaropok Dan Oleg Digali Dari Kubur Jenasah mereka Dipaptis Tindakan Yang Dilarang Oleh Kanon Kristen Dan Dimakamkan Kembali Di Sebelah Vladimir Di Gereja Dari Persepuluhan Di Kip Raja Ketujuh Dari Kepangeranan Agung Kipan Rus Adalah Vladimir Pertama Atau Vladimir Pertama Sepiatoslavik Putra Dari Sepiatoslav Pertama Atau Sepiatoslav Igorevik Vladimir Pertama Diperkirakan Lahir Antara Tahun 958 Sampai 960 Masei Meninggal Meninggal Dunia Pada 15 Juli 1015 Masei Vladimir Pertama Menjadi Pangeran Novgorod Pada Tahun 970 Masei Merebut Merebut Tahta Kip dari Saudaranya Yarobok Sepiauto Selapik Pada 11 Juni 980 Dan Tahta Berakhir Pada 15 Juli 1015 Masei Masei Vladimir Vladimir Pertama Memerintah Kepangeranan Givan Rus Selama 35 Tahun Pada Tahun 988 Masei Ia Mengabdopsi Agama Kristen Menurut Ritus Yunani Dan Juga Menjadikannya Agama Negara Givan Rus Dalam Pembaptisan Ia Menerima Nama Kristen Pasili Dalam Epos Ia Menjadi Prototype Vladimir The Red Sun Dimuliakan Diantara Orang-orang Kudus Sama Dengan Para Rasul-Rasul Pada Peringatan Di Ortodok Rusia Dan Katolik 15 Juli Dan Di Katedral Galicia Pisikop Kip Dan Polin Orang-orang Kudus Nama-nama Vladimir Pertama Dari Kip Adalah Yang Pertama Vladimir Pertama Yang Kedua Vladimir Pertama Sepiatoslavik Yang Ketiga Polodimir Sepatoslavik Dalam Bahasa Slavia Timur Lama Yang Keempat Polodimir Sepatoslavik Dalam Bahasa Slavia Timur Lama Yang Kelima Vladimir The Great Atau Vladimir Agung Yang Keenam Vladimir The Holy Atau Vladimir Yang Suci Yang Ketujuh Vladimir The Red Sun Atau Vladimir Sang Matahari Merah Yang Kedelapan Vladimir The Baptist Atau Vladimir Pembaptis Vladimir Pertama Sepiatoslavik Meninggal dunia Pada Tanggal 15 Juli 2015 Masei Pada Usia 57 Tahun Dan Dimakamkan Di Kota Kip Raja Kedelapan Dari Kepangeranan Agung Kifanrus Adalah Sepiatoprok Pertama Atau Sepiatoprok Yaropok Kovik Putra Dari Yaropok Pertama Atau Yaropok Pertama Sepiatoslavik Sepiatoprok Pertama Diperkirakan Lahir Antara Tahun 1979 Sampai 980 Masehi Meninggal dunia Pada Tanggal 27 Juli 2019 Sepiatoprok Pertama Menjadi Pangeran Turop Pada Tahun 1988 Sampai 2015 Masehi Dan Merebut Tahtakib Lewat Perang Saudara Sepiatoprok Pertama Menjadi Pangeran Agung Kifanrus Dua Periode 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 Pertama 15 Juli 2015 Masehi Sampai Musim Kukur 2016 Masehi Periode Kedua 14 Agustus 2018 Masehi Sampai 27 Juli 2019 Sepiatoprok Pertama Memerintah Kepangeran Kifanrus Selama Tiga Atau Empat Tahun Nama-nama Sepiatoprok Pertama Dari Kip Adalah Yang Pertama Sepiatoprok Pertama Yang Kedua Sepiatoprok Yorupol Kovic Yang Ketiga Sepiatoprok Vladimir Rovic Yang Keempat Sepiatoprok Dalam Bahasa Slavia Timur Lama Yang Kelima Sepiatoprok Dalam Bahasa Roma Yang Sepiatoprok Sepiatoprok Yang Terkutuk Atau Pangeran Yang Terkutuk Sepiatoprok Pertama Diperkirakan Meninggal dunia Pada Tahun 2019 Pada Usia 39 Tahun Dalam Pelariannya Kepolandia Diperkirakan Makam Di Daerah Botsia Polandia Raja Kesembilan Dari Kepangeranan Agung Kivan Rus Adalah Yaroslav I Atau Yaroslav Vladimir Rovic Putra Dari Vladimir I Atau Vladimir Sepiatop Slavik Yaroslav Pertama Diperkirakan Lahir Antara Tahun 1978 Masehi Meninggal dunia Pada Tanggal 20 Februari 1054 Masehi Yaroslav Pertama Menjadi Pangeran Pangeran Rostop Pada tahun 1978 Sampai 1010 Masehi Kemudian Menjadi Pangeran Novgorod Pada tahun 1010 Sampai 1019 Masehi Dan Merebut Tahtakib Lewat Perang Saudara Yaroslav Pertama Menjadi Pangeran Agung Kivan Rus Dua Periode Yaitu Periode Pertama Musim Gugur 2016 Sampai Musim Panas 2018 Masehi Periode Kedua 27 Juli 2019 Sampai 20 Februari 1054 Masehi Yaroslav Pertama Memerintah Kepangeran Kivan Rus Selama 35 Sampai 36 Tahun Nama-nama Yaroslav Pertama Dari Kip Adalah Yang Pertama Yaroslav Pertama Yang Kedua Yang Kedua Yaroslav Vladimirovich Yang Ketiga Yaroslav The Wise Atau Yaroslav Yang Bijak Atau Pangeran Yang Bijak Yang Keempat Yaroslav Mudri Yang Kelima Jos Nama Bastis Yaroslav Dalam Bahasa Slavia Timur Lama Gyorgyu Atau Gyorigi Setelah Santo Jos Yaroslav Pertama Atau Yaroslav The Wise Meninggal di Kip Pada Tanggal 20 Februari 1054 Masei Meninggal Pada Umur 76 Tahun Setelah Kematiannya Tubuh Yaroslav The Wise Dimakamkan Di Sarkofagus Marmer Putih Di Daerah Katedral Sainsopia Raja Raja Kesepuluh Dari Kepangeranan Agung Kifan Rus Adalah Isya Selap Pertama Atau Isya Selap Yaroslavik Putra Dari Jaroslav Pertama Atau Jaroslav Vladimirovik Isya Selap Pertama Diperkirakan Lahir Antara Tahun 1024 Masei Meninggal dunia Pada Tanggal 3 Oktober 1078 Masei Isya Selap Isya Selap Pertama Menjadi Pangeran Rostov Pada Tahun 1045 Sampai 1052 Masei Kemudian Menjadi Pangeran Novgorod Pada Tahun 1052 Sampai 1054 Masei Dan Dinobatkan Pangeran Agung Pangeran Agung Givan Rus Menggantikan Ayahnya yang meninggal Isya Selap Pertama Menjadi Pangeran Agung Givan Rus 3 Periode Yaitu Periode Pertama 20 Februari 1054 Sampai 15 September 1068 Masei Periode Periode Kedua 2 Mei 1069 Sampai 22 Maret 1073 Masei Periode Ketiga 15 Juli 1077 Sampai 3 Oktober 1078 Masei Isya Selap Pertama Memerintah Kepangeranan Givan Rus Selama 19 Tahun Nama-nama Isya Selap Pertama Dari Ghib Adalah Yang Pertama Isya Selap Pertama Yang Kedua Isya Selap Jaroslavik Yang Ketiga Isya Selap Roslavik Menurut Bahasa Slavia Timur Lama Yang Keempat Isya Selap Yaroslavik Menurut Bahasa Inggris Yang Kelima Isya Selap Yaroslavik Menurut Bahasa Ukraina Yang Keenam Demetrius Nama Baptis Isya Selap Yaroslavik Meninggal Dunia Pada Tanggal 3 Oktober 1078 Pada Umur 54 Tahun Dimakamkan Di Gereja Persepuluhan Di Kib Demikian Video Tentang Sisila Raja-Raja Dari Kerajaan Agung Givan Rus Bagian Pertama Semoga Bisa Menambah Wawasan Dan Ilmu Pengatuan Bagi Yang Menonton Video Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih Tunggu Tabata Uf Tunggu 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 Terima kasih.